Halo, bertemu lagi dengan Mawang, grafik.com Kali ini saya akan menjelaskan mengenai canvas atau lembar kerja yang ada di photoshop Lembar kerja biasanya digunakan untuk alas sebuah desain Nah, disini beda lagi dengan canvas yang digunakan oleh seorang pelukis atau seniman Nah, disini canvas disini kita terapkan ke photoshop Nah, di photoshop juga ada canvas atau lembar kerja Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja yang ada di photoshop Nah, khusus kalian ya khusus teman-teman yang masih baru dalam kehidupan photoshop ya Saya akan menjelaskannya Oke, untuk membuat atau membuka lembar baru canvas atau lembar baru pada photoshop kita bisa melalui file Setelah itu pada file kita pilih new ya Disini new Kita pilih new Nah, disini saya akan menjelaskan satu persatu Nah, setelah tampil kotak dialog seperti ini ya Untuk name disini Anda bisa tulis ya Nama atau judul dari canvas yang akan Anda gunakan ya Terserah Nah, untuk preset disini biasanya berisikan preset-preset atau template atau ukuran kertas yang sudah ada ya Nah, disini default photoshop bisa diubah sendiri ya Nah, untuk di US paper biasanya ini seperti microsoft word Disini sudah ada legal, legal Nah, untuk disini juga sama International paper 4 ya Sampai DL ya Nah, disini juga sama Photo, web juga sama Disesuaikan dengan kebutuhan biasanya Nah, disini saya akan menggunakan custom Mengapa? Karena untuk custom ini bisa dibuat apa aja Atau bisa diisi apa aja ya Untuk web disini ya Web segini ya ukurannya ya Nah, untuk custom disini Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita Nah, disini saya biasanya Untuk width disini lebar ya Untuk height tingginya Untuk resolusi ini Resolusi Seberapa banyak piksel Dalam satu Satu apa Satu Lembar kerja tersebut Dalam satu piksel Seberapa banyak piksel Dalam satu inch Nah, disini ya Untuk width disini ya Kita pilih lebarnya sesuai dengan kebutuhan kita Untuk ini Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita juga Apabila Anda ya Atau kamu Ingin membuat sebuah undangan 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 pernikahan Atau undangan semacamnya lah Biasanya Kita menggunakan centimeter Karena nantinya Ada juga sebagian orang ya Dari desain Photoshop Kita Kita ubah ke Word Kita pastikan ke Word Seperti itu ya Ada seperti itu Untuk mempermudah pengeprinan Itulah ya Nah Disini Kita Membutuhkan piksel ya Biasanya kalau foto itu piksel Gak jarang Maka Sentimeter Jarang Maka piksel Nah, ini sesuai kebutuhan kita Untuk resolusi ini Seberapa banyak piksel atau dot Ya Dalam satu inchnya itu Semakin besar Semakin bagus kualitasnya Namun Semakin berat juga Nanti editingnya Untuk banner ya Banner yang besar Yang ukuran Sampai 30 meteran 10 meter 5 meter Usahakan Jangan terlalu besar juga Resolusinya ya Karena banner Gak terlalu detail juga ya Cukuplah 72an Nah, untuk Foto yang Memang benar-benar Sangat berharga ya Seperti foto Foto Pre-wedding Foto Foto-foto Pas foto Kita bisa Menggunakan Resolusi yang tinggi Contoh 300 200 Terus-terus Sesuai kebutuhan Anda Dan nantinya Bisa Anda Ubah Sendirilah Untuk Color Color Mode Disini ya Bisa pakai CMBK RGB Color Nah, biasanya Seorang editor Bisa pakai RGB Color Sesuai dengan kebutuhan juga Untuk bitmap Disini ya Ya, emang Photoshop itu Bitmap ya Maka bitmap Kalau Corel Draw Itu bisa Vector Karena berbentuk Kurva Kalau disini Pixel Dot Nah, untuk bitnya Disini Kita pilih Dengan kebutuhan Anda juga Nah, disini Untuk background Content Ya, background Biasa Nanti bisa Diubah juga Nah, disini Tidak usah Dirubah Color Profile Biasanya Kalau Anda Membuat Sebuah Foto Atau Menjepret Sebuah Foto Bisa disini Sudah ada Presetnya Nah, disini Karena kita Tidak buat foto Ya Buat dari awal Kita bisa Settingan Seperti inilah Oke Setelah itu Pilih Oke Oke Nah Disini Apabila Anda Sudah terlanjur Membuat pixel Tapi Ingin Mengeditnya Jangan khawatir Kita bisa Memilihnya Dengan image Lalu Pilih Canvas Size Nah, disini Kita pilih pixel Lagi Untuk Permudahan Kita ubah Ke 1000 Nah, apabila Kita ingin Skillnya Sama Tetap sama Namun Ukurannya Beda Anda bisa Pilih Ini juga 1000 Akan mengikuti Biasanya Kalau Ini Sama Juga Oke Ini Waslayer 1000 Aja Kita pilih Oke Nah, seperti itu Lalu Berubah dengan Sendirinya Nah, apabila Anda Masih Kurang Anda Lupa Bahwa Frame Atau Lembar Kerjanya Ini Portrait Bukan Landscape Tidak perlu Mengubah Lagi Kita Tinggal Pilih Image Lagi Lalu Pilih Image Rotation Kita pilih 90 derajat Nah, seperti itu Oke, terima kasih Wassalam Jangan lupa untuk Kunjungi MamangGraphic.com Dan apabila Anda ingin Masuk ke Kursus Premium Yang Mengajar Itu Orang-orang Yang Benar-benar Di bidangnya Ya Saya juga Mengajar Namun Masih Di bidang-bidang WordPress Blogger Seperti itu Nah, apabila Anda ingin Masuk ke Kursus Online Itu Anda Bisa Masuk Ke www.m.mamanggraphic.com Strip . Strip Info Seperti itu Ya M.mamanggraphic.com Strip Info Atau M.mamanggraphic.com Oke, terima kasih Salam Sampai jumpa Pada tutorial Selanjutnya Sampai jumpa